Kitab Ulangan, Pasal 27 Tugu Peringatan dan Mizbah Tuhan di Gunung Ebal Kemudian Musa dan para penatua Israel berkata lagi kepada bangsa itu Taatilah segala hukum yang telah kuberikan kepadamu pada hari ini Pada waktu kamu menyeberangi Sungai Yordan untuk memasuki negeri perjanjian Negeri yang limpah dengan susu dan madu Ambillah batu-batu besar dari dasar sungai dan tumpukan batu-batu itu menjadi tugu peringatan di seberang sungai, di Gunung Ebal Kapurlah batu-batu itu dan tuliskanlah hukum-hukum Allah di atasnya Di situ dirikanlah juga sebuah Mizbah bagi Tuhan Allahmu Pakailah batu-batu utuh yang tidak dipahat Dan di atas Mizbah itu persembahkanlah kurban bakaran kepada Tuhan Allahmu Persembahkan juga kurban pendamaian di atas Mizbah itu Makanlah dan bersukarialah di situ di hadapan Tuhan Allahmu Tuliskan hukum-hukum Allah dengan jelas di atas tugu peringatan itu Kemudian Musa dan imam-imam Lewi berkata kepada segenap bangsa Israel itu Hai Israel, dengarkanlah Pada hari ini, kamu telah menjadi umat Tuhan Allahmu Jadi, mulai hari ini, kamu harus menaati semua perintah yang telah kusampaikan kepadamu Pada hari itu juga Musa memberikan perintah ini kepada bangsa itu Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan dan memasuki negeri perjanjian Suku-suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isahar, Yusuf, dan Benyamin Harus berdiri di atas gunung Gerizim untuk mengucapkan berkat Sedangkan suku-suku Ruben, Gad, Asher, Zebulon, Dan, dan Naftali Harus berdiri di atas gunung Ebal untuk mengucapkan kutuk Kemudian orang-orang Lewi yang berdiri di antara mereka harus berseru kepada bangsa Israel Kutuk Terkutuklah orang yang membuat berhala dan menyembahnya Ataupun menyimpannya Apakah berhala itu terukir dari kayu ataupun terbuat dari logam tuangan Karena patung-patung berhala itu sangat dibenci oleh Tuhan Dan buatan tangan manusia Lalu segenap bangsa itu harus menjawab Amin Terkutuklah orang yang menggeser batas tanahnya dan batas tanah sesamanya Lalu segenap bangsa itu harus menjawab Amin Terkutuklah orang yang menuntun orang buta ke jalan yang sesat Lalu segenap bangsa itu harus menjawab Amin Terkutuklah orang yang berlaku tidak adil terhadap orang asing Anak-anak yatim piyato dan para janda Lalu segenap bangsa itu harus menjawab Amin Terkutuklah orang yang bersetubuh dengan istri ayahnya Karena perempuan itu milik ayahnya Lalu segenap bangsa itu harus menjawab Amin Terkutuklah orang yang bersetubuh dengan binatang apapun Lalu segenap bangsa itu harus menjawab Amin Terkutuklah orang yang bersetubuh dengan saudara perempuannya Saudara kandung maupun saudara tiri Lalu segenap bangsa itu harus menjawab Amin Terkutuklah orang yang bersetubuh dengan mertuanya Lalu segenap bangsa itu harus menjawab Amin Terkutuklah orang yang membunuh sesama manusia, walaupun secara tersembunyi Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, amin Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, amin Terkutuklah orang yang tidak menaati hukum-hukum ini Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, amin Terima kasih telah menonton